Stasiun Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat dipadati oleh peserta aksi damai bela Palestina yang akan berangkat menuju Monas. Sejak pukul 5 pagi tadi, saudara ratusan warga Bekasi yang hendak mengikuti aksi damai bela Palestina di Monas, Jakarta, sudah terlihat memadati stasiun Bekasi. Sebagian besar peserta aksi bahkan berangkat berbarengan dengan keluarga. Aksi bela Palestina yang diikuti oleh lintas agama ini merupakan bentuk dukungan penuh Indonesia terhadap Palestina akibat ulah Zionis yang melakukan agresi militer ke Palestina. Sedangkan di Karawang, Jawa Barat, saudara banyak warga yang mengikuti aksi bela Palestina di Monas. Jurnalis Kompas TV Adi Wahadi akan melaporkannya untuk Anda. Adi, selamat pagi. Bagaimana situasi di sana? Apakah juga sudah terlihat warga yang berangkat menuju ke Jakarta? Sini dan juga saudara, selamat pagi. Pantauan kami sejak pukul 4 tadi warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kumpul di lokasi Masjid Raya Al-Jihad yang merupakan lokasi titik kumpulnya warga yang akan melakukan aksi bela Palestina menuju ke Jakarta. Dan mereka sebelum berangkat menuju ke Jakarta, mereka melakukan sholat terjamaah di Masjid Raya Al-Jihad Kabupaten Karawang. Kemudian sekitar pukul 5.00, warga Karawang dari berbagai wilayah di Kabupaten Karawang ini berangkat menuju ke Jakarta. Berdasarkan kata yang kami himpun dari koordinator aksi bela Palestina menuju ke Jakarta ini, ada sekitar 500 warga yang berangkat ke Jakarta. Mereka berangkat tidak dalam satu titik, dibagi dalam beberapa titik. Mulai dari titik pusat berada di wilayah Kabupaten Karawang, tepat saya melaporkan, yaitu di Masjid Raya Al-Jihad. Kemudian wilayah Sikampek, Silamaya, dan beberapa titik lainnya. Warga menuju ke Jakarta menggunakan sejumlah kendaraan umum, mulai dari bus, kendaraan pribadi, maupun transportasi lainnya. Warga melakukan aksi bela Palestina menuju ke Jakarta, ini sebagai bentuk solidaritas warga Kabupaten Karawang. Sehingga melalui upaya-upaya aksi solidaritas ini diharapkan serangan-serangan Israel terhadap warga Palestina ini bisa dihentikan. Selain itu, ada beberapa aksi sebelumnya yang juga dilakukan oleh warga Kabupaten Karawang untuk warga Palestina. Mereka menggalang donasi dan menyumbangkannya langsung kepada korban warga Palestina di sana dan mereka lakukan sejak beberapa minggu terakhir. Dan sumbangan-sumbangan itu masih terus disalurkan oleh warga Karawang untuk warga Palestina. Sebelum melakukan aksi ke Jakarta, warga Kabupaten Karawang juga melakukan aksi solidaritasnya di Kabupaten Karawang dengan melibatkan sejumlah ormas, kemudian warga lintas agama, kemudian juga melibatkan sejumlah instansi untuk mengecam aksi serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Dan hari ini aksi solidaritas ditunjukkan warga Kabupaten Karawang dengan datang langsung ke Monas bergabung dengan ribuan warga lainnya untuk melakukan aksi damai bela Palestina agar hasilnya bisa mencegah atau memberhentikan aksi serangan Israel terhadap Palestina. Baik, Adi terima kasih artinya warga Karawang juga sebelumnya sudah menggelar aksi solidaritas dan hari ini dilanjutkan bergabung dengan warga lainnya.